Intro Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu Masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada Kembali pada siang hari ini Saya memberikan informasi terkait Kegiatan orang nomor 1 di Kabupaten Tebu PJ Bupati Tebu Haji Aspan Beserta dengan rombongan Melakukan panen raya jagung di Rimbu Bujang Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini Ya ini hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Bupati Tebu atau PJ Bupati Tebu Bapak Haji Aspan ST Didampingi beberapa kepala dinas Di antaranya Kepala Dinas Pertanian Haji Mzadi Kemudian beberapa kepala dinas yang lainnya Kamat Rimbu Bujang Tuslam Kades setempat melakukan panen raya Di Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbu Bujang Kabupaten Tebu Yakni panen raya jagung Informasi yang bisa juga kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya Bahwa demi menekan laju inflasi Yang hari ini melanda tanah air kita Termasuk Provinsi kita Jambi Termasuk Kabupaten kita Tebu Maka dalam beberapa kali kesempatan PJ Bupati Tebu selalu menghimpul Kepada masyarakat untuk memanfaatkan Daripada lahan tidur Agar ditanami Hal-hal atau tanaman yang cepat panen Di antaranya cabai, sayur mayuran, jagung, dan yang lainnya Ini dibuktikan pada hari ini Di Desa Purwoharjo Maka setelah sekian lama Membuka lahan Lalu memenanam jagung Maka pada hari ini Seperti tanpa pada gambar Desa Purwoharjo Yang hari ini dikepalai Oleh Dekopades Musaidin ini Melakukan panen raya jagung Yang langsung dihadiri oleh Bapak PJ Bupati Tebu Beserta dengan OPD terkait Terkait kegiatan ini sendiri Maka setelah melakukan kegiatan panen raya jagung Di Purwoharjo Atau unit 4 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebu Provinsi Jambi Maka PJ Bupati Tebu Beserta dengan robongan Juga melakukan Pengupasan Dengan memanfaatkan mesin yang ada Dan kita bisa lihat Ini langsung Pak Kadis Yakni Bapak M. Ziyadi Kadis Pertanian Tebu Melakukan Pengiringan seri warga Jatuh jagung ini Sehingga nanti keluar dari mesin ini Sepertinya Sudah tinggal biji-bijinya Dan untuk jangglenya sendiri Itu bisa dibisahkan Jadi ini sudah menggunakan Semi teknologi Ataupun Mengupas jagung Dengan menggunakan Alat Yang memang sudah Masanya tidak memakai Informasi Yang bisa juga kami Sampaikan Ke kawan-kawan semuanya Bahwa memang Untuk aku Tetapku sendiri Saat ini Itu di beberapa desa Sudah menggunakan Memiliki keunggulan Daripada Penanaman Dan lakukan Panen-panen raya Seperti Desa Dan lakukan Unit 3 Dalam beberapa waktu Lagi juga akan Panen Cabung Kemudian Panen Dan sebagainya Kemudian Desa Diriwanangun Dan beberapa hari Kedepan Kita akan Panen Cabung Lalu untuk Unit 9 Desa Maka pada Hari ini Itu di Purwoharjo Juga melakukan Panen Jagung Terkait Kegiatan ini Sendiri Nanti kita akan Mendengar Secara langsung Paparan dari Kade setempat Musahidin Lalu Oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tebu Bapak Haji Mziadi Lalu Nanti terakhir Yaitu Sambutan Dari Bapak PJ Bupati Tebu Haji Aspan ST Di depan Tamu Yang hadir Dan mengikuti Panen Raya Di Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbu Bujang Kabupaten Tebu Provinsi Jambi Pada siang Hari ini Itu saja Yang bisa kami Sampaikan Mudah-mudahan Informasi Ini bermanfaat Semuanya Tentunya Admin Pada siang Hari ini Mengucapkan Selamat Dan sukses Untuk Desa Purwoharjo Yang pada Hari ini Sudah Melakukan Panen Raya Jagung Bersama Dengan Bupati Kepala OPD Camat Dan yang lainnya Itu saja Yang bisa kami Sampaikan Mudah-mudahan Informasi Ini bermanfaat Semuanya Mari sama-sama Kita dengarkan Sambutan berikut Yaitu dari Kades Kemudian Kades Pertanian Dan PJ Bupati Tebu Bapak Haji Aspan Selamat Selamat Siang Susah Selamat Negeri Salam Bupati Bupati Sudah Kami Tanam Sawit Sudah Hampir Satu Setah Setengah Dan Ini Harapan Kami Untuk PAD Kedepan Bisa Keluarjo Dan Luar sana Juga Masih Kita Garanti Sekitar 30 Hitar Di Seberasana Pak Itu Harit 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 Namun Saat Ini Masih Di Masyarakat Dan Selain Program Pemerintah Juga Pak Perti Mengaruh Pemabatan Tentang Lahan Hidup Inilah Hari Ini Kami Sudah Memfaatkan Melayana Bisa Laksanakan Bujang Pak Ini Sudah Menggeliat Untuk Tenaman Yang Cepat Panen Insya Allah Juga Pak Sesuai Dengan Perintah Bapak Mungkin Soalnya Nanti Saya Menghadap Yang Dana BTT Sudah Kami Recap Kemarin Respon Yang Banyak Limbo Bujang Limbo Gulu Dan Limbo Ibu Jadi Ini Pak Yang Guru Kami Sampaikan Karena Tadi Ada Ada Snoroh Pak Di bawah Ini Jualnya Kemana Saya Tadi Ada Petani Kita Siap Menampung Itu Karena Dia Sudah Kerjasama Dengan Perusahaan Yang Di Bayap Tinggal Pak Kades Saya Ikut Campur Pak Kades Tadi Jangan Dikira Saya Ngambil Untung Di Sini Karena Pak Manto Itu Di Kota Jambi Dan Batang Hari Ini Muara Jambi Dan Muara Jambi Dan Kita Kabupaten Tebo Alhamdulillah Berada Pada Level 2 Kita Terima kasih Sekali Atas Usaha Kita Bersama Bersama Masyarakat Implasi Secara Nasional Kita Berada Di Level 2 Dimana Level Pertama Itu Ada 70 Kabupaten Kota Di Level Pertama Yang Berada Di Level Kedua Sama Dagi Data Ada 124 Kabupaten Kota Yang Berada Di Level 2 Selebihnya Berada Di Level 3 Dan Level Berikutnya Alhamdulillah Saya jadi Nyaman Duduk Kemarin Kalau Nanti Kemarin Mungkin Ganti Spertanian Buka Perindak Sedang Jadi Artinya Apa Apa Yang Kita Lakukan Sudah Membuahkan Hasil Nah Disitu Juga Dapat Kita Lihat Bahwa Di Tempat Tempat Lain Kecenderungan Cabai Dan Lain Lain Di Tempat Kita Di Kabupaten Tempo Menurun Nah Ini Hanya Saja Yang Mengicu Saat Ini Karena Menyak Tahun Baru Di Kabupaten Tempo Ini Yang Beranjak Naik Sekarang Minyak Goreng Dan Beras Nah Perlu Kita Ketahui Semua Bahwa Ketika Beras Yang Naik 10 Rupiah Saja Naik Beras Ini Sangat Bermengaruh Besar Terhadap Inflasi Lain Halnya Dengan Cabai Naik 2000 3000 Belum Begitu Pengaruh Tapi Besar Kalau Beras Yang Naik Ini Pengaruhnya Tertinggi Nah Mudah Mudahan Nanti Kita Bisa Mengurangi Konsumsi Beras Dengan Adanya Jagung Yang Untuk Inflasi Bapak Ibu yang Kami Hormati Terkait Dengan Hasil Panen Tadi Yang Disampaikan Jagung Ini Contohnya Beras Dan Lain-lain Menteri Perdagangan Sudah Menjamin Kalau Bapak Ibu Nanti Menjual Ini Susah Hubungi Dinas Perdagangan Pak Menteri Perdagangan Menjamin Untuk Membeli Di Atas Harga Rata-rata Ini Sudah Disampaikan Kemarin Ketika Kami Melakukan Rapat Inflasi Jangan Takut Takut Nanti Kalau Harga Jagung Ini Murah Tidak Lapor Dengan Dinas Perdagangan Nanti Kami Akan Hubungi Kementerian Perdagangan Mereka Menjamin Harga Jadi Masyarakat Jangan Nah